Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 10 Februari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari Kitab Keluaran Pasal 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan kita yang hebat sedang mengubah pengalaman-pengalaman yang pahit menjadi pengalaman-pengalaman yang manis. Pada tanggal 18 Januari tahun 1958, di tengah musim dingin di kota New York, Tuhan dan Nyonya, W.A. Fagal dan anak laki-laki mereka telah pergi tidur. Anak perempuannya sedang menghadiri sebuah acara dan ibunya sedang membaca di tempat tidur menunggu dia pulang. Tiba-tiba Nyonya Fagal menghirup bau asap dan dia melompat dari tempat tidur. Dia menemukan ada api di ruang bawah tanah. Dia bergegas ke pintu sebelah dan menelepon dan segera pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api itu. Kerusakan hanya ada di ruang bawah tanah. Tetapi petugas pemadam kebakaran itu berkata, Anda sebaiknya tidak tidur di rumah ini malam ini. Bau asapnya tidak baik. Tetangga-tetangga mereka ramah dan membawa mereka menginap di rumah mereka. Pagi-pagi mereka mendengar truk mobil pemadam kebakaran lewat dan mereka melongok keluar. Mereka menemukan rumah mereka kebakaran lagi. Kali ini lantai atas yang terbakar. Jangan pedulikan pakaian dan perabot. Katanya Nyonya Fagal kepetugas pemadam kebakaran yang mencoba menyelamatkan beberapa harta mereka. Cobalah untuk menyelamatkan surat-surat yang ada di atas meja tulis. Surat-surat itu adalah surat-surat Faith for Today. Beberapa cek ada di dalamnya, pelajaran, dan beberapa kartu permohonan ada di dalamnya. Cobalah untuk menyelamatkannya. Segera seorang petugas keluar dengan tas tangan. Beberapa surat ada di dalamnya, tapi yang lainnya ada di atas meja. Saya tidak bisa menemukan yang lain, kata petugas itu. Nyonya Fagal terus berdoa. Tuhan, tolong selamatkan surat-surat itu. Jangan biarkan surat-surat itu terbakar. Orang-orang memerlukan kebenaran ini. Tolong Tuhan. Dalam beberapa jam, tak satupun yang tersisa selain tumbukan abu. Hari sangat dingin, sehingga di pancuran atap dan di atas jalan air dari semprotan air menjadi tumbukan es. Bahkan air di bawah abu menjadi es yang keras. Lalu keluarga Fagal mencongkel di sekitar abu dan melihat apakah ada benda yang tidak terbakar. Mereka menggali melalui abu sampai pada es di bagian bawah. Dan disanalah, di dalam es yang membegu, terdapat surat-surat Faith for Today yang tersapu jatuh dari meja tulis oleh air dari selang air pemadam kebakaran. Es itu mencair, surat-surat itu dikeringkan, dan walaupun surat-surat itu tercoreng, tetapi masih dapat dibaca dan ceknya masih dapat dicairkan dengan uang tunai. Anak-anak, pada saat kekecewaan besar menghampirimu, ingatlah, Tuhan dapat mengubahkan yang pahit menjadi manis. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih, karena Tuhan mengubah kekecewaan kami menjadi yang manis. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.